Femmes, nah coba liat deh dandanan anak-anak sekarang, zaman sekarang nih, wah! Back to the 90's, pake celana lebar-lebar ya, pecelele, penggemar celana lebar-lebar. Hahaha! Tapi keren, mereka bisa membonitnya, walaupun pake gaya jadu, tapi dipadupadankan dengan gaya masa kini. Wah, daripada masa gitu, ya gak? Oke, dan juga, makanan pun juga begitu, Femmes. Nah, simak yuk liputannya satu ini, here we go! Femmes, kalau mau cobain yang warna-warni dengan rasa manis plus kriuk-kriuk, cobain nih ranginang yang colorful ini, Femmes. Setiap warnanya punya rasa, dan setiap rasanya bakal ninggalin cerita. Saik! Hahaha! Rasanya memang beda nih sama ranginang biasanya. Kalau ranginang biasa kan cuma guri-guri gitu ya, tapi kalau yang ini ada rasa manisnya. Bahan yang digunakan ini masih sama dengan ranginang versi zaman behelak, yaitu beras ketan yang udah dicuci bersih. Oh iya, Femmes, beras ketan ini tidak mengandung gluten. Jadi, cocok nih dikonsumsi buat orang yang sedang diet. Selain bisa membantu menurunkan berat badan, diet gluten ini juga bisa meningkatkan energi. Lanjut prosesnya, Femmes. Beras ketan kemudian dikukus. Selain menjaga nutrisi pada makanan, proses pengukusan ini juga bisa meningkatkan kandungan gizinya. Karena pada pengukusan, kadar polifenolnya meningkat hingga 52%. Senyawa polifenol itu, Femmes, adalah senyawa alami yang berperan sebagai antioksidan dalam tubuh. Bahkan polifenol ini juga bisa membantu menurunkan resiko penyakit. Beras ketan yang sudah dikukus, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu dapur lainnya. Selanjutnya, tinggal dibentuk, lalu dijemur deh. Sekedar info aja nih, Femmes. Asal muasel orang ginang, bermula saat orang tua zaman dulu pengen bikin tape ketan. Tapi kebetulan lagi nggak ada stok ragi. Sementara, beras ketannya ini sudah terlanjur dikukus dan dijemur di bawah sinar matahari. Karena udah kering, tape ketan versi gagal itu langsung digoreng, Femmes. Eh, nggak taunya, malah disukai banyak orang. Nama rang ginang sendiri ini berasal dari bahasa Sunda. Sikatan dari kalimat, nyiarai temenang. Yang artinya, kira-kira mencari ragi tapi nggak ketemu. Jadi intinya, Femmes, rang ginang adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari nasi atau ketan yang dikeringkan. Tapi beda sama kerupuk ya. Kalau rang ginang, ini nggak dianjurkan. Sehingga butiran nasi atau ketannya masih terlihat jelas. Di balik rasanya yang mantul, rang ginang juga memiliki simbol persatuan. Karena butiran beras ketan yang saling menempel, melambangkan tidak mudah terpisah atau terpecah belah. Nah, untuk rang ginang warna-warna ini, campuran rasanya berasal dari elmer yang dikukus hingga mencair. Kemudian, dioleskan deh kerang ginangnya. Elmer adalah bahan atau topping siap pakai, yang biasa digunakan untuk donat, roti, pisang nugget, jajanan kekinian lainnya. Ada empat varian rasa manis dari produk UMKM Pangendaran ini, Fems. Yaitu rang ginang rasa maca, taro, pisang, dan coklat. Semuanya enak, Fems. Tinggal pilih aja di sesuai selera.